Hai jumpa lagi teman-teman yang berbahagia kita lanjutkan perjalanan kita dalam belajar menggunakan dan berbagi template kalender yang akan kita bagikan adalah kalender untuk file Corel draw dan juga file Photoshop ya di sini kebetulan untuk kalendernya ada yang 2021 ada juga teman-teman nanti bisa digunakan untuk 2022-2033 dan seterusnya karena template jadi fleksibel bisa digunakan di tahun yang sekarang dan di masa yang akan datang karena caranya kita akan diberitahukan Oke ini formatnya ada dua teman-teman ada format PSD yang untuk Photoshop juga ada format CDR untuk format Corel draw nanti bagaimana cara menggunakannya kayak kita langsung pada tutornya sebelumnya teman-teman file VSD disini ada beberapa ya tetapi sebelum digunakan alangkah baiknya teman-teman dibaca dulu ya untuk lisensi disini ada ketentuannya sedikit dan juga pada bagian bawah tidak lebih tidak kalah penting juga ada bagian link download kalender maksudnya ini adalah pertanggalannya ya teman-teman jadi tanggalnya bisa diubah-ubah sesuai dengan tahun yang kita gunakan disini ada template of.office.com id-id kalender ini adalah template kalender yang offline ya teman-teman bentuknya bentuknya seperti ini jadi bentuknya Excel ini sudah di dalam Excel jadi teman-teman bisa menggunakan kalender dengan tahun-tahun sekarang dan selanjutnya ya di sini ini kan 2019 2019 ya oke kalau kemarin kita ingin menggunakannya di 2020 misalkan ini masih terkunci kita coba diulangi kalender Excel dulu ya nanti silahkan di download linknya tadi sudah disertakan kalau sudah ada enable editing ya di sini pada gambar enable editing seperti itu ya dan kita buka saja pada bagian ya di sini jadi sekarang kebetulan 2021 ya ini adalah kalendernya hanya teman-teman pada bagian eh tanggal-tanggal penting seperti hari libur itu tidak sesuai dengan hari libur perusahaan misalkan hari libur nasional seperti itu ini untuk eh tanggal-tanggal 2022 juga 2023 untuk mengacu pada tanggal di bagian hari-tanggal di bagian hari libur penting nasional ya teman-teman bisa menggunakan di halaman yang ini oke nah yang ini ada kalender time and date.com.kalender kita tinggal dibuka saja di bagian browser-nya oke dipaste lalu coba dilihat oh maaf di sini internetnya kita betulkan dulu oke ada sedikit kesalahan teknis ini adalah websitenya ya time and date.com nah ini untuk Indonesia nanti teman-teman tinggal dipilih saja kebetulan kita ada di Indonesia dan di sini juga ada hari-harinya ya hari-hari di mana libur nasional seperti ada sudah ada idul fitri ada idul adha juga ada Pancasila day dan lain-lain ini mengacu pada hari ribur nasional tentu ini teman-teman penting juga ya untuk menggunakan eh tanggal-tanggal nanti untuk tahun ini dan selanjutnya begitu pun untuk tahun yang lain nanti tinggal di klik aja pada bagian eh tahun-tahun yang akan datang ya seperti itu oke itu untuk pencatatan ya atau membuat tanggal-tanggal hari besar nasional atau hari ribur nasional untuk hari-hari libur perusahaan teman-teman bisa digunakan sendiri-sendiri saja yaitu karena kita tidak tahu kapan liburnya dan juga kita tidak tahu kapan eh teman-teman menggunakan kalender sesuai dengan perusahaan oke sekarang kita coba ya di file yang akan kita gunakan kita buka saja ya open oke sambil menunggu ya ini adalah template-nya ya teman-teman di sini kita gunakan dengan format 300 dpi ya 300 pixel tentu untuk format PSD itu gambarnya adalah formatnya bitmap ya kecuali ada beberapa font atau tulisan yang teman-teman nanti bisa digunakan untuk mengedit pada bagian keterangan disini hal yang pertama kita gunakan ya yaitu adalah cara memasukkan gambar atau wallpaper ya teman-teman disini ada bagian wallpapernya ini ada format yang 4 bulan ya ada wallpapernya selanjutnya ini yang format 1 bulan dan ada lagi format yang 12 bulan ya oke kita coba lihat nah ini adalah format yang 12 bulan yang 12 bulan ini teman-teman jadi eh tulisannya masih bisa di edit ya nah ini adalah karena template tentu pada bagian tulisannya tiga kita tinggal gunakan tipe tool saja seperti itu ya selanjutnya juga sama untuk bagian bulan disini teman-teman saya sudah sediakan ya pada bagian eh tanggal liburnya balangkali ada dua atau tiga nanti teman-teman tinggal dimasukkan saja untuk memasukkan tanggal merah ya kita bisa lihat pada bagian huruf-huruf bagian kecil ini kita pilih dulu ya disini sebentar oke nah ini adalah grupnya karena ini terbuat dalam beberapa grup seperti itu sebelum kita masukkan gambar nah disini ada beberapa baris ya teman-teman untuk Maret Desember September nah disini berarti ini adalah teks-teksnya ya Maret oke lalu ada baris-baris yang lain cara mengedit membuat tanggal merah ya teman-teman tinggal diklik aja dua kali ya seperti itu ada notif the following font are missing for the text Desember bla 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 oswal bol ya maksudnya fontnya ini saya menggunakan oswal bol tinggal oke saja oke seperti itu coba ini adalah bulan Desember berarti dibawah disini ini jadi untuk tanggal merahnya teman-teman tinggal disorot saja terus pada bagian disini pada bagian warna seperti itu jadi ini otomatis satu berubah menjadi tanggal merah begitu pun untuk tulisan yang lainnya ini misalkan kita masukkan tulisan yang ini sama ini tinggal disorot saja kalau warnanya kurang kontras tinggal diganti jadi warnanya menjadi warna putih seperti itu itu kalau untuk eh pada bagian format 12 bulan kalau untuk format yang lain teman-teman ada format yang dua bulan emap ada format yang satu bulan ya seperti ini ini tentu akan lebih mudah ya oke seperti itu jadi tinggal dipilih aja dulu lalu diklik dua kali pada tipe tool ya otomatis seperti yang tadi jadi ini tinggal diberikan tanggal merah jika diinginkan untuk merah tapi tentu untuk minggu pasti libur ya maka admin memberikan warna kuning bahwa ini menandakan hari minggu baris hari minggu untuk bagian tanggal maaf bulan masih saya ini nanti tinggal diganti saja seperti itu dan untuk bagian tahun disini teman-teman masih ada yang perlu diganti yaitu adalah wallpaper ya untuk tulisan silakan nanti bisa disesuaikan oleh teman-teman untuk membuat kalender 2022 nya ya nanti kita contohkan kita coba masukkan dulu wallpaper nya saya sudah siapkan juga disini untuk wallpaper ya saya ambil disini dari unflash.com ya gambar gratis dari unflash.com oke kita tarik aja ke dalam photoshop nya ya seperti itu kita tekan oke dan pada bagian ini teman-teman karena ini transparan di belakangnya tinggal kita turunkan dengan kontrol kurung kontrol sip lalu ada kurung kurawal kiri ya pada dekat huruf P ya kontrol sip kurung kurawal pada bagian kiri seperti itu tinggal disesuaikan untuk lebar dan besarnya oke itu untuk masukkan wallpaper dan ini kalendernya sudah jadi oke kalau nanti ada kekurangan seperti tanggal libur tinggal ditambahkan di bawah menggunakan tipe tool seperti yang tadi saya sampaikan selanjutnya ya cara membuat tanggal atau tahun-tahun yang masanya akan datang yaitu tahun 2022 tahun 2023 dan selanjutnya caranya teman-teman ya kita saya akan contohkan saja ya sedikit disini kita mengambilnya dari ini ya yang tadi saya sampaikan bahwa pada tahun 2022 ini adalah tanggalnya ini untuk kalendernya atau untuk layoutnya kita buat dulu layer kosong ya disini pada bagian layer oke pada bagian layer diklik saja setelah itu layer ini diisi dulu dengan warna putih ya ini istilahnya teman-teman saya memasukkan ke dalam lembar kosong dulu oke kita isi warna putih nanti caranya supaya tidak mengganggu teman-teman ini jangan diganggu kita buat dulu pada bagian layer putih saja oke disini ada pada bagian Excel sebenarnya tinggal di copy saja teman-teman seperti ini klik kanan copy ya lalu dimasukkan ke dalam Excel cara seperti ini ke dalam Photoshop cara seperti ini teman-teman ya itu ada beberapa kekurangan diantaranya formatnya itu kita harus terkadang ya terkadang formatnya harus dibuat ulang terkadang tapi dalam yang saya contohkan ini formatnya sudah seperti ini jadi sudah mudah untuk bulan-bulan yang lain juga sama tinggal klik kanan di copy lalu di buat lagi text tool ya seperti tadi seperti itu lalu di paste oke tinggal di perbesar iya seperti itu teman-teman untuk tinggi atau lebar atau jarak antara huruf teman-teman bisa menggunakan pada bagian text disini kalau tidak ada ada pagar pada bagian Windows dan disini ada bagian eh teks ya atau bagian tipe tool oke mana 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 oke pada bagian karakter nah disini ya kalau tidak ada nah kita bisa mengatur untuk ketinggian tinggal digeser saja ya seperti itu ketinggiannya lalu untuk lebarnya sama ya seperti itu tinggal digeser saja kalau ini posisinya di tracking ya jadi kita paling bisa menggunakan ini jarak antara baris ya satu baris eh hari satu baris tanggal dan lain-lain seperti itu seperti itu untuk tahun-tahun selanjutnya di dalam pembuatan kalender untuk Photoshop nanti silahkan tinggal di atau teman-teman tinggal diganti saja ya gampang ya seperti itu oke untuk pemperhormatan silahkan saya serahkan kepada anda ya karena disini templatenya sudah jadi tinggal diganti saja seperti itu oke ini tinggal di close aja ini juga sama berarti ya cara memasukkannya wallpaper nya mudah saja tinggal di drag ke dalam Photoshop nah tekan enter lalu turunkan ctrl shift kurung kurawal kiri di sebelah kanan huruf P oke seperti itu iya oke ya itu nanti teman-teman silahkan digunakan saja kita skip dulu di untuk kalender format Photoshop sekarang kita menuju ke kalender format Corel Draw ya ini teman-teman untuk format Corel Draw itu berbeda ya berbeda dengan format format yang ada di eh Photoshop saya gunakan satu file saja ya ini kita klik kanan lalu kita open oke disini oke ini adalah file nya teman-teman sedikit ya diinformasikan bahwa untuk template Corel Draw yang ini untuk kalendernya itu seluruhnya tidak ada font sekali lagi saya tekankan seluruhnya tidak ada font jadi nanti teman-teman eh untuk menggunakan kalendernya bisa membuat dengan cara menggunakan tool yang ada di Corel Draw oke sebelum ke sana kita ungroup dulu ya disini seperti yang tadi saya sampaikan ada 4 template seperti ini tinggal ungroup objek saja dulu oke bisa dilihat disini adalah ini bagian cover seperti yang tadi lalu ada bagian cover depan juga ini bagian cover dengan tanggal format 4 bulan oke disini teman-teman nanti kalau mau dicetak ya itu posisinya si kampasnya itu harus dalam ukuran A4 oke seperti itu nanti tinggal di group dulu salah satunya lalu ditekan P nanti ini sudah sesuai ukurannya yaitu dengan ukuran A4 pada bagian atas disini tulisannya bukan font jadi ketika di ungroup teman-teman ini akan menjadi berceceran juga ya jadi teman-teman harus dibuat ulang ini dimaksudkan yang saya gunakan karena font dari setiap komputer mungkin tidak selalu ada maka kita ubah menjadi ke untuk tahun 2021 ini sudah sesuai tinggal dimasukkan tanggal merahnya saja menggunakan tipe tool ya di bagian ini oke kalau misalkan tidak menggunakan tahun 2021 2021 misalkan ya tahun 2022 itu kita bisa menggunakan menu tool ya disini catatan ya teman-teman perlu diingat juga bahwa tool yang ini adalah merupakan fasilitas dari CorelDRAW yang nanti akan membentuk langsung layoutnya sesuai dengan kanvas yang terpilih atau kanvas yang disetting caranya masuk tool lalu ada makros ya disini tab makrosnya atau kita sudah ada ya nanti akan di bagian sebelah kanan disini ada bagian makros pilih ada kalender wizard ya terus ada wizard pilih lagi kalender klik aja dua kali ya teman-teman oke setelah diklik dua kali akan muncul pada bagian panelnya ya disini ini kita bisa memilih formatnya ya misalkan menggunakan format larger to small ini berarti 3 bulan format 3 bulan yaitu 1 bulan Januari dan Maret maksudnya Februari dan Maret ada di bagian atas begitu pun untuk bagian-bagian yang lain juga teman-teman nanti bisa di coba ya untuk bagian-bagiannya seperti itu ini ada format-format tanggalnya dan nanti kalau misalkan mau menggunakan satu format saja disini kita pilih mon larger ini untuk 1 bulan Januari kita pilih misalkan kita membuatnya 3 bulan saja kita generate ya tunggu sebentar hingga nanti ada notif tanggal sudah di kalendernya sudah dibuat disini ada bagian page-nya page 3 adalah Maret ini page 2 Februari dan ini page 1 adalah Januari dari sini teman-teman nanti bisa diurutkan untuk tanggalnya dimasukkan ke dalam template yang sudah saya buat seperti itu ini tinggal nanti di ungroup lagi ya ini bagian tanggalnya bisa dibuang teman-teman karena tanggalnya sudah tidak berlaku misalkan sekarang tinggal dimasukkan tanggal yang pada bagian colorado yang tadi kita tinggal dimasukkan ke dalam layout yang sudah saya bagikan caranya masukkan saya tinggal digeser perlu dilihat bahwa disini adanya di bagian bawah ya teman-teman jadi cara menaikannya kita pilih Windows lalu ada Docker lalu ada Object Manager pilih Object Manager lihat teman-teman ini adalah pada bagian desktop untuk curve ini sedangkan untuk yang tulisan ini ada pada bagian page 1 jadi tinggal kita digeser saja ke dalam di page mana pada bagian yang aktif ini adalah di page master kalau yang ini ada di page 1 jadi geser ke bagian bawah seperti ini di drag saja oke sebentar disini ketika ada di bagian paling bawah kita naikkan saja dengan klik kanan lalu ada order lalu ada to prone layer otomatis ini sudah bagian di atas silahkan teman-teman nanti dimasukkan dan di edit lagi untuk bagian tanggalnya jika ada yang tidak perlu bisa dibuang dengan di ungroup all saja dulu oke tinggal digeser kalau masih seperti ini caranya seperti yang tadi ya berarti di drag ke bagian master page oke disini tadi berarti yang ini ya oke setelah itu disimpan di bagian atas desktop iya seperti itu oke tinggal dibuang bagian tidak perlu bulannya bisa dimasukkan di atas karena kita menggunakan layout yang dengan format satu bulan oke nanti teman-teman bisa disesuaikan apakah satu bulan atau dua bulan atau per enam bulan atau per empat bulan dimasukkan dengan sesuai dari kriteria yang diinginkan tinggal dihilangkan iya seperti itu teman-teman untuk selanjutnya pengeditan dan merapihkan silahkan teman-teman bisa dilakukan sendiri tentu untuk pengguna CorelDraw ini bukan hal yang sulit ya oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton silahkan digunakan template kalendernya untuk tahunnya juga nanti bisa digunakan di bagian makros pada CorelDraw terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajar next year channel selamat menikmati selamat menikmati